Pada akhirnya, pertempuran yang mengguncang bumi berlangsung hampir setengah jam dan akhirnya berakhir. Lima sekte adalah yang pertama mati, dan hampir semua tetua dan pelindung Dharma terbunuh. Hanya beberapa pemimpin yang berlumuran darah, dalam kesulitan, dan efektivitas tempur mereka menurun tajam. Saat ini, mereka masih berada ribuan mil jauhnya dari tepi susunan pedang Zutian. Dalam situasi seperti itu, beberapa pemimpin juga putus asa. Mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk menerobos dalam hidup mereka. Sekarang mereka berada di ujung tanduk, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Yaitu bergabung dengan anggota Kuat Liga Sendau dan Wan Leoshong, bertarung bersama sampai akhir, atau berjuang untuk menerobos pengepungan. Namun, ketika mereka melihat situasi aliansi Sendau dan Wan Leoshong, suasana terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya karena aliansi Sendau dan orang-orang Wan Leoshong terbunuh dan terluka. Hampir semuanya terbunuh. Hanya tinggal sedikit orang yang tersisa, dan mereka masih bertarung dengan darah, tapi mereka juga hewan yang terperangkap. Di antara mereka, ada Daokian Qiu, pelindung Dharma kiri dan kanan aliansi Sendau, serta kepala keluarga dan wakil kepala keluarga Wan Liu. Kelima orang Kuat ini semuanya adalah dewa yang unggul. Sangat sulit untuk membunuh mereka dalam waktu singkat dengan susunan Pedang Su Tian. Ji Tian Xing sendiri, meskipun kekuatannya kuat, tidak mungkin membunuh mereka dengan cepat. Situasinya menemui jalan buntu untuk saat ini. Namun secara keseluruhan, Ji Tian Xing memiliki keunggulan. Dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga berada di puncak efektivitas tempur, dan kekuatan sucinya masih melimpah. Seolah-olah, dia tidak akan pernah terluka, tidak akan lelah, dan tidak terkalahkan secara umum. Penampilan yang begitu kuat membuat Daokian Qiu dan Wan Liu Patriark dan lainnya benar-benar putus asa dan tidak berdaya. Ya Tuhan, bagaimana dunia ini bisa seperti orang mesum? Bahkan jika itu terbuat dari besi, itu akan penuh lubang. Monster macam apa dia, kenapa dia tidak terluka sama sekali, dan kemampuan bertarungnya masih begitu kuat. Sampai saat ini, aku akhirnya mengerti kenapa Pangeran Cilik menyebutnya musuh takdir. Kali ini, kita telah belajar bahwa kita tidak boleh memandang rendah musuh, terutama mereka yang terkenal. Sayangnya ketika kita mengambil pelajaran, sudah terlambat. Pangeran, kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam intersepsi. Hahaha, kita semua diperlakukan sebagai umpan meriam oleh Pangeran Cilik. Hari ini kita ditakdirkan mati dalam perang. Perasaan para pemimpin dan kepala keluarga serupa, suram dan putus asa. Mereka semua takut dan menyesal. Jika mereka dapat memilih lagi, mereka lebih memilih mengkhianati Sang Pangeran, daripada mengikuti perintah untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini. Namun mereka juga tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Orang akan melakukan kesalahan sepanjang hidupnya, dan mereka harus membayar kesalahannya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Hanya dengan mengerahkan kekuatan terakhir dan menghabiskan tetes darah terakhir kita dapat memenangkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Dengan mengingat hal ini, Dao Qianqiu dan Wan Liu, Sang Patriarch, merasa sedih dari hati mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, karena kami telah memilih untuk bertarung sampai akhir, kami tidak akan pernah melihat ke belakang sampai kami mati. Hidup tidak bisa kembali, penyesalan tidak ada gunanya, berjuanglah sampai akhir. Setelah berteriak, kedua pria itu, dengan pelindung Dharma kiri dan kanan serta wakil kepala keluarga, melancarkan serangan terakhir terhadap Jitiansing. Pada saat yang sama, para pemimpin dan penguasa dari lima sekte bergegas maju. Tuan Dao, tertinggal, kami bersedia bertarung bersamamu sampai akhir. Dua tetua, ayo bantu kamu. Para pemimpin dari lima sekte semuanya berteriak dan mengayunkan pedang untuk membunuh Jitiansing. Melihat pemimpin dari lima sekte membuat tanggapan ini, Dao Qianqiu dan Luo Suishui tidak bersemangat, tetapi menunjukkan senyum mencemoh. Apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak dapat melarikan diri? Tanda tanya petik 2, orang bodoh tanpa integritas dan karakter. Bukankah kamu berjuang untuk menerobos sebelumnya? Pikirkan kita ketika kita gagal menerobos. Bagaimanapun, hidup dan mati dipertaruhkan, dan mereka akan segera mati. Dao Qianqiu dan Luo Suishui juga tanpa ampun dan langsung mengejek dan menyerang. Wajah kelima pemimpin itu sangat jelek. Warnanya biru dan merah. Mereka malu. Namun, pada saat kritis hidup dan mati, kelima orang itu tidak berani menjaga lagi dengan pedang selama ribuan tahun dan air yang jatuh, jadi mereka hanya bisa menjelaskannya. Jangan salahkan aku, kalian berdua. Kami membuat kesalahan besar hanya karena kami bingung untuk sementara waktu. Saya harap ini belum terlambat. Karena tidak ada cara untuk bertahan hidup, kami hanya bisa bertarung sampai mati, dan kami bersedia bertarung bersama dengan dua pendahulu kami. Saya harap kita dapat bekerja sama untuk membunuh pencuri jahat Tian Xing dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Pangeran Cilik. Kelima pemimpin menemukan langkah mereka sendiri, dan Dao Tianqiu serta air yang jatuh tidak akan diselidiki lagi. Faktanya, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk menerobos pengepungan dengan pelindung Dharma kiri dan kanan serta wakil kepala keluarga. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari lima pemimpin, Anda setidaknya dapat memperkuat kekuatan Anda dan meningkatkan peluang Anda. Oleh karena itu, 10 Dewa Superior berkumpul untuk menyerang Jitian Xing. Namun, Lin Sui, Sui Huan Senjun dan Bai Long juga datang. 10 Dewa Superior mengepung Jitian Xing mereka berada di pinggiran, mengganggu dan menyerang Dewa-Dewa itu. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Dewa-Dewa Superior itu, mereka juga dapat memainkan peran menahan, sangat mengurangi tekanan Jitian Xing. Ini adalah pertarungan terakhir malam ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pertarungan hidup dan mati 7 Sekte. 7 pemimpin dan 10 Dewa teratas semuanya berusaha keras untuk melawan Jitian Xing dan lainnya. Namun sayang lengan tidak bisa memutar paha sepanjang waktu. Kesenjangan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh keberanian dan semangat juang. Setelah 30 tahun, pemimpin Sekte Fei Hong dibunuh oleh Jitian Xing dan meninggal di bawah pedang penguburan. Setelah 50 nafas, pelindung kanan aliansi Sendau terbunuh, dan tubuh Dewa serta keilahian runtuh. 100 waktu istirahat berlalu, pelindung kiri Liga Sendau dan pemimpin Sekte Qing Lei dibunuh oleh Jitian Xing. Seiring berjalannya waktu, 10 Dewa Superior terbunuh satu demi satu, dan jumlah mereka berkurang. Setengah jam kemudian, kelima pemimpin itu terbunuh. Dua dari mereka tewas di bawah pengepungan Lin Sue dan Sue Huan Senjun. Hanya Dao Qianqiu dan air yang jatuh yang hidup sampai akhir. Tentu saja, mereka juga memiliki bekas luka, anggota badan patah, dan efektivitas tempurnya sangat ekstrim. Dao Qianqiu masih mendominasi, mengetahui bahwa dia pasti akan mati, dia melancarkan ledakan diri dan ingin mati bersama Jitian Xing. Namun, air yang jatuh itu tetap saja kebetulan, bukan bersamaan dengan ledakan diri, melainkan terburu-buru menghindarinya. Di saat kritis, Jitian Xing menggunakan kekuatan sihir uniknya untuk membelah dunia dengan satu gerakan. Dia langsung membunuh Dao Qianqiu dan menghentikan ledakan dirinya. Sepuluh Dewa Unggul, hanya air yang mengalir yang masih hidup. Tidak hanya dia tidak meledakan dirinya sendiri, dia juga menyerukan gencatan senjata untuk menyerah dan setia kepada Jitian Xing. Jitian Xing langsung menolak dan tidak perlu ditangkap. Air yang jatuh tetapi dengan tegas berkata, tidak. Ni Fei Yun, orang tua itu belum mati. Dia pasti sudah menyerah dan berpaling padamu. Jika kamu bisa memaafkannya, mengapa kamu tidak bisa memaafkanku? Selama kamu mengampuni hidupku, saya pasti akan memainkan peran yang lebih besar dalam membantu Anda lebih dari Ni Fei Yun. Kamu tulus, tapi saya tidak membutuhkannya. Selamat tinggal. Jitian Xing tidak memikirkannya sama sekali. Dia langsung mengayunkan pedang pemakaman dan membunuhnya. Pada titik ini, tujuh sekte hancur total. 3152. Identitas, status, dan ketenaran Luo Liu satu tingkat lebih tinggi dari Ni Fei Yun. Jika bukan karena momen kritis hidup dan mati, bagaimana dia bisa menjadi sombong? Bahkan untuk bertahan hidup, dia menyerah kepada Jitian Xing. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia memiliki ketulusan? Setelah menyelamatkan nyawanya, kebencian dan penghinaan dalam serangan jantungnya, dan kebanyakan dari mereka akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Wan Leu Xiong dan tokoh utama Kerajaan Kemarahan. Bagaimana dia bisa menelan roh jahat ini? Meskipun, berita dan rahasia Luo Shui mungkin lebih banyak daripada berita dan rahasia Ni Fei Yun. Namun setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, Jitian Xing tetap memutuskan bahwa satu hal lebih baik daripada yang lain. Dia langsung membunuh Luo Shui untuk menghindari masalah di masa depan. Bagaimanapun, bahkan sembilan sekte di bawah Pangeran dihancurkan. Sekarang satu-satunya orang yang bisa diagunakan adalah mereka yang selaras dengan surga, mereka yang membelah kemudi amarah, dan mereka yang kuat dalam keluarga Kerajaan Api Amarah. Tujuan Jitian Xing selanjutnya adalah membunuh Pangeran Lian. Tentu saja, alangkah baiknya jika kita bisa mengungkap rahasia kerajaan besar dari Pangeran Lian, berita tentang Tanah Hautian, dan Kaisar Dewa Shuro. Pertempuran telah usai, dan dunia menjadi tenang. Ini masih pagi dan matahari pagi telah terbit. Meskipun demikian, pencapaian Jitian Xing dan yang lainnya cukup luar biasa untuk mengejutkan kerajaan yang murka. Tapi Lin Sui, Sui Huan dan Bai Long semuanya terluka dan penuh luka dan noda darah. Saat mereka beristirahat, mereka membersihkan medan perang dan mengumpulkan barang rampasan. Medan Perang 2000 awalnya merupakan gunung yang bergulir, penuh jurang dan lembah yang dalam. Sekarang, semuanya rata dengan tanah, dan area tengahnya sangat tertekan. Dalam beberapa tahun ke depan, medan perang akan menjadi sebuah danau besar di pegunungan yang luas. Semua orang yang ambil bagian dalam perang adalah kekuatan utama dan orang kuat dari tujuh sekte, dengan peralatan yang sangat baik dan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, tujuh sekte sebelumnya mundur terlebih dahulu, dan semuanya pindah dari rumah harta karun. Sebagian besar sumber daya dan harta budidaya dibawa oleh kepala sekolah, pelindung Dharma, dan sesepuh dan disimpan di ring luar angkasa. Alhasil, hasil panen kali ini adalah saat yang paling seru dan mengasihkan bagi Lin Sui dan lainnya. Di medan perang, mereka menemukan hampir 2000 cincin luar angkasa dan lebih dari 1000 set senjata ajaib yang dapat digunakan. Buka beberapa cincin luar angkasa dengan santai, ini adalah panen yang mempesona. Semua jenis batu dewa, dewa dan, material tingkat dewa, dan harta langka, banyak orang dapat melihatnya. Para murid dari berbagai sekte surga dan alam dewa seringkali membawa jutaan harta benda. Murid Liga Sendau dan Wan Leu Xiong lebih kaya, dan harta benda mereka bernilai puluhan juta. Adapun diaken dari berbagai sekte, sumber daya yang disimpan di cincin luar angkasa bernilai lebih dari 100 juta yuan. Kekayaan di cincin luar angkasa tidak dapat diukur bagi para tetua Raja Dewa Tengah, pelindung Dharma, dan leluhur Raja Dewa Atas. Masing-masing memiliki miliaran sumber daya budidaya, serta segala jenis barang berharga. Diperkirakan secara kasar, nilai total rampasan rakyat lebih dari 100 miliar. Kekayaan yang begitu besar sebanding dengan tabungan Ji Tiansing. Lin Sui, Sui Huan Senjun, dan Jin Zuo Xi belum pernah melihat sumber daya dan harta sebanyak ini dalam hidup mereka. Semua orang bersemangat, bersorak dan berseru dari waktu ke waktu. Lin Sui penuh emosi, jika saya menelan sumber daya budidaya dan harta senilai lebih dari 100 miliar yuan, saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya dalam hidup saya. Tentu saja, dia hanya membicarakannya. Dia tidak punya ide untuk mengambilnya sendirian. Sui Huan, Jin Zuo Xi dan Zen Hong juga memahami bahwa dia hanyalah seruan dan keterkejutan sederhana. Bagaimanapun, mereka memiliki pemikiran yang sama dan terkejut. Setengah jam kemudian, mereka membersihkan medan perang dan menghitung hasil panen. Secara total, ada lebih dari 2000 lusinan cincin luar angkasa, lebih dari 1200 set peralatan artefak, dan lebih dari 100 buah fragmen keilahian Raja Dewa. Semua barang rampasan ini diserahkan kepada Ji Tiansing. Ji Tiansing bukan hanya pemimpin rakyat, tapi juga inti perang. Sebagian besar Dewa Menengah dan Atas dibunuh olehnya. Sebagian besar dari lebih dari 2000 murid dari tujuh sekte dibunuh oleh Susunan Pedang Sutian. Dapat dikatakan bahwa sekitar 70% dari lebih dari 2000 orang dari tujuh sekte dibunuh olehnya. Oleh karena itu, rampasan tersebut harus diserahkan kepadanya untuk dibagikan. Semua orang merasa bahwa meskipun Ji Tiansing mendapat 90% rampasan, akan adil jika hanya memberikan 10% sumber daya kepada semua orang. Namun, Ji Tiansing jelas tidak berpikir demikian. Dia hanya membutuhkan lebih dari 100 keping keilahian dan cincin luar angkasa dari tujuh penguasa dan pemimpin. 2000 cincin luar angkasa yang tersisa, lebih dari 1000 set peralatan, dan nilai 670 miliar batu dewa dibagikan kepada publik. Perang tadi malam sangat berbahaya, dan semua orang berjuang keras sampai akhir. Piala ini belum diperoleh. Belum beres, mereka akan didistribusikan ke semua orang setelah diklasifikasikan. Setelah mengatakan itu, Ji Tiansing akan mengumpulkan rampasannya terlebih dahulu. Saya akan memberikannya kepada semua orang ketika saya bersiap. Tidak ada keberatan. Lin Sui mengorbankan kapal perangnya, dan orang-orang siap untuk pergi. Namun saat ini, arah Sirius memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekelompok tentara elit berbaju besi, berdedikasi pada pedang, tombak, dan tombak, muncul ribuan mil jauhnya dari kerumunan, dan menyerbu dengan kilat. Menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, semua orang mengerutkan kening dan memperhatikan dengan waspada. Saya melihat ada ribuan orang, semuanya mengenakan baju besi standar hitam, memakai helm tertutup, sepasang postur pembunuh. Di depan tim, ada raja dewa tengah yang mengenakan baju besi emas dan jubah merah tua, berpakaian seperti jenderal dan komandan. Setelah pria ini, ada 10 dewa tingkat rendah dengan baju besi perak dan pedang di pinggang mereka. Mereka semua sepertinya mempunyai jabatan resmi yang tinggi. Adapun para prajurit, mereka semua ada di surga. Jitiansing dan yang lainnya dapat melihat bahwa orang-orang ini bukanlah kekuatan sektarian. Ini lebih seperti penjaga kota atau pasukan dari barak. Di antara sekelompok orang dari arah kota Sirius, Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam, apakah itu penjaga kota-kota Sirius? Apakah mereka akan mengarungi air berlumpur? Sebentar lagi, tim yang terdiri dari ribuan orang mendekat. Ketika di sana masih 100 mil jauhnya dari kerumunan, ribuan orang berpencar dan membentuk lingkaran pengepungan besar, mengelilingi Jitiansing dan yang lainnya. Pemimpin jenderal, Jin Jia, berkata dengan suara serius, siapa gangster itu? Beraninya kamu membantai orang di luar kota Sirius? Beberapa dewa tingkat rendah yang mengenakan baju besi perak meraung keras untuk memperkuat momentum mereka. Pencuri alien, ini adalah yurisdiksi kota Sirius. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu akan mati. Kami adalah penjaga kota Sirius. Sekarang kami diperintahkan oleh penguasa kota untuk menangkap penjahat yang membuat masalah di kota. Kamu preman yang kejam dan haus darah, bukankah kamu masuk penjara? Penjahat terkutuk, kamu dikepung. Jangan mencoba melarikan diri. 3153 Para pemimpin dan kapten penjaga di kota Sirius semuanya kuat dan bermartabat. Setelah membentuk pengepungan besar-besaran, ribuan penjaga kota juga tetap husyuk dan tenang serta tampak terlatih. Antara langit dan bumi, ada rasa takjub. Namun, Ji Tian Xing, Lin Sui, Del, menunjukkan cibiran. Ji Tian Xing memandang pemimpin Jinjia dan berkata dengan suara bermartabat, Jangan mencoba untuk mengerti, kamu harus tahu siapa dirimu. Ketujuh sekte tersebut telah mati. Anda berani muncul, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Komandan Jinjia jelas tertegun sejenak, mengerutkan kening dengan keras, dan bertanya dengan ragu, Tujuh sekte apa? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengenal Anda. Tetapi saya diperintahkan oleh Tuhan kota untuk mengepung para pembunuh. Wah, tidak peduli siapa Anda, pengaruh dan latar belakang seperti apa yang Anda miliki. Jika Anda melanggar hukum Sirius, Anda akan dihukum. Jika Anda berani melawan, Anda menentang Sirius, menentang seluruh kerajaan Tuhan. Tidak hanya ekspresi dari Komandan Baju Besi Emas yang berbeda, tetapi reaksi dari 10 Kapten Baju Besi Perak juga mengungkapkan keanehan, Ji. Tian Xing dapat melihat bahwa Komandan Jinjia dan Kapten Jinjia sebenarnya tidak mengenalnya, mereka juga tidak tahu apa itu tujuh sekte. Melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, topi yang besar sekali untuk dipasang. Tampaknya inilah arti kedatanganmu untuk mati. Karena Anda tidak mengenal pria ini, ikuti saja perintah penguasa kota untuk melaksanakan tugas tersebut. Pria itu sebaiknya memberitahu Anda, Anda ditipu oleh penguasa Sirius, dan Anda semua diambil sebagai umpan meriam olehnya. Suara Ji Tian Xing menyebar hingga 100 mil, dan ribuan orang dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat itu, Komandan Baju Besi Emas, Kapten Baju Besi Perak dan ribuan penjaga kota menunjukkan ekspresi yang rumit. Sebagian besar orang mengejek, jelas tidak mempercayai kata-katanya, menunjukkan cibiran mencemoh, berbisik. Hanya sejumlah kecil orang yang menunjukkan keterkejutan dan keraguan di mata mereka, beberapa kekhawatiran di hati mereka. Tapi Komandan Jin Jia segera menjadi tenang dan mencibir dengan nada menghina, Nak, kamu tidak ingin menyihir orang di sini dan mengganggu moral pasukanku. Ini adalah trik umum untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Kursi ini adalah Komandan Penjaga Kota. Itu adalah tugas kita untuk melindungi keselamatan satu pihak dan melindungi penduduk kota Sirius. Beberapa Kapten Lapis Baja Perak berbicara satu demi satu, membujuk Komandan Lapis Baja Mas. Komandan, anak itu sengaja memprovokasi. Anda tidak bisa mempercayainya. Komandan, anak itu menunda-nunda. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Jangan bicara omong kosong padanya. Saat kekuatan mereka kosong dan luka mereka belum pulih, lingkari dan musnahkan mereka sekarang. Meskipun demikian, Ji Tian Xing dan Lin Sui adalah dewa yang kuat. Di hari kerja, penjaga kota ini masih takut akan tiga poin. Tapi sekarang, Lin Sui dan Sui Huan semuanya berantakan, dengan noda darah dan luka di sekujur tubuh mereka. Tampaknya kekuatan mereka sangat lemah. Jadi penjaga kota tidak takut, juga tidak takut pada rakyat. Setelah mendengarkan dorongan dari beberapa Kapten, Komandan Jin Jia Melambai dengan tegas dan memberi perintah penyerangan. Atas perintah penjaga kota, mereka segera menangkap para pembunuh yang tidak bersalah dan membawa mereka kembali ke rumah Tuan Kota untuk dibuang. Jika ada perlawanan, bunuh mereka. Dengan suaranya yang jatuh, sepuluh Kapten Lapis Bajaperak Ki Ki melambaikan sihirnya. Pedang dan meraung untuk membunuh Ji Tian Xing dan lainnya. Ribuan penjaga kota juga melontarkan teriakan pembunuhan yang memekatkan telinga dari segala arah. Tiba-tiba, langit seluas 200 Li ditutupi dengan cahaya yang menyilaukan. Bayangan pedang dan pedang yang menutupi langit dan matahari, dan segala jenis cahaya magis yang indah, turun seperti banjir. Melihatnya, bayangan pedang dan kecemerlangan keilahian akan menenggelamkan Ji Tian Xing dan lainnya. Pada saat kritis, Ji Tian Xing memerintahkan dengan tenang, kalian semua memasuki kapal perang Senzu untuk mengatur nafas mereka. Penjaga kota ini telah diserahkan kepada saya. Jika dulu Lin Suedan yang lainnya pasti akan khawatir dan menghalangi ketika mendengar kalimat ini. Lagi pula, terlalu berbahaya dan berlebihan baginya untuk melawan seribu orang sendirian. Namun, setelah beberapa pertempuran, semua orang melihat cara teroris Ji Tian Xing, dan dia selalu terkejut. Kini, ia telah menjadi mitos yang tak terkalahkan di hati masyarakat. Dia benar-benar tak terkalahkan. Tanpa ragu, Lin Suedan yang lainnya segera memasuki kapal perang. Dalam sekejap mata, hanya Ji Tian Xing yang tersisa di langit. Dia menyingkirkan kapal dewa, memegang formula ajaib di kedua tangannya, dan dengan berani menggunakan keterampilan unik kendo. Hujan Pedang Dengan raungan amarah, ribuan pedang muncul di langit yang tinggi, dan jatuh seperti meteor. Setiap pedang besar setinggi seribu kaki, penuh dengan cahaya warna-warni, dan mengandung makna pedang kemarahan dari kekuatan ilahi tertinggi dan membunuh segalanya. Tentu saja, perlu istirahat sebelum pedangnya bisa diturunkan. Namun, Ji Tian Xing adalah orang pertama yang ditenggelamkan oleh penjaga kota. Pada saat kritis, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan sihir yang tak terbatas, dan tubuhnya menjadi transparan dan ilusi. Dia dan puluhan ribu mil langit dan bumi menjadi satu, seolah-olah tidak ada di dunia, tidak sedikitpun. Memaksa. Sua-sua. Pedang dan pedang, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, menembus langit dengan mulus dan melewati sosok Ji Tian Xing, dan tersebar di bumi. Tiba-tiba, ratusan mil bumi hancur menjadi reruntuhan, dan beberapa gunung di sekitarnya runtuh. Dan Ji Tian Xing aman dan sehat, dan masih berdiri di langit. Melihat pemandangan ini, komandan baju besi emas dan 10 kapten baju besi perak semuanya tercengang dan menunjukkan ekspresi kengerian yang tiada taraf. Bahkan banyak penjaga kota, dengan ekspresi seperti neraka, mengirimkan seruan yang luar biasa. Tidak ada yang percaya bahwa Ji Tian Xing memiliki cara aneh untuk menyelesaikan pengepungan orang dengan mudah. Pada saat ini, komandan baju besi emas dan kapten baju besi perak tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mereka menyadari bahwa kekuatan pemuda alien berambut hitam di depan mereka berada di luar kendali mereka. Apalagi mereka harus membayar mahal. Karena pedang besar yang menutupi langit dan menghalangi matahari telah datang. Kekuatan dan semangat pedang yang menakjubkan telah menyelimuti semua orang, membuat mereka panik dan gelisah, dan meramalkan kematian yang akan datang. Bang! Boom! Pada saat berikutnya, 10 ribu pedang dihancurkan dan menutupi 300 li. Suara gemetar bumi tiba-tiba terdengar di langit dan menyebar hingga ribuan mil. Daerah ini segera menjadi kacau. Debu memenuhi langit, daging dan darah, bumi retak, runtuh, seolah hari kiamat. Komandan baju besi emas dan 10 kapten baju besi perak, pada saat kritis, mengorbankan alat sihir mereka untuk melindungi hidup mereka dan menggunakan kekuatan sihir unik mereka untuk menahan pembunuhan ribuan pedang. Mereka beruntung. Komandan Jinjia terluka ringan, beberapa kapten lapis baju perak terluka parah. Hanya empat pemimpin lapis baju perak yang tewas di tempat. Namun, ribuan penjaga kota tidak seberuntung dan tidak cukup kuat. Mereka dibunuh oleh kabut kedua, dan mereka dibunuh oleh pedang berdarah. Ketika pedang wandau menghilang, hanya beberapa penjaga kota yang beruntung masih hidup, dan 99 persen orang menghilang. Melihat pemandangan ini, komandan baju besi emas dan kapten baju besi perak ada di sekujur tubuh, sangat putus asa. 3154. Kekacauan di langit perlahan meredah. Langit, yang sebelumnya ramai dan ramai, kini menjadi sangat dingin dan sunyi. Hanya tersisa sekitar 10 dari 1.010 orang. Apalagi semuanya terluka, berlumuran darah, dan terlihat berantakan. Tertegun, komandan baju besi emas dan kapten baju besi perak akhirnya sadar dan segera berteriak panik. Mengerikan, betapa mengerikannya. Dia membunuh semua prajurit kita dengan satu gerakan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam dan mengerikan di dunia ini? Kekuatan apa dia? Iblis. Dia adalah iblis. Beberapa kapten baju besi perak berseru, dalam hati ketakutan, bahkan suaranya bergetar. Wajah komandan baju besi emas juga sangat pucat, dahinya berkeringat, dan matanya penuh keputus asaan. Menonton, Ji Tian Xing melangkah melintasi langit, mengangkat tangan kanannya, dan ingin menunjukkan kekuatan sihirnya. Semua orang tahu bahwa jika kekuatan sihir berikutnya turun, mereka semua akan mati. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, komandan Jin Jia meraung, berhenti. Kamu iblis? Apakah kamu gila? Kursi ini adalah komandan penjaga kota Sirius, yang ditunjuk oleh putri Sirius sendiri, dan juga jenderal yang menjaga kota Sirius. Apalagi ada gelar yang diberikan oleh keluarga kerajaan. Jika Anda berani membunuh kursi ini, Anda melawan Sirius. Anda menentang keluarga kerajaan dan melawan kerajaan Tuhan jika Anda begitu melanggar hukum dan secara terang-terangan menginjak-injak hukum kerajaan Tuhan. Kecepatan bicara komandan Jin Jia sangat cepat. Dia bisa meneriakan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas, tapi itu tidak cukup. Dia terus berteriak, Nak, aku menasihatimu untuk tidak salah mengira. Kamu telah membunuh ribuan penjaga kota, dan kamu juga harus membunuh kursi ini. Kabupaten Sirius tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan keluarga kerajaan tidak akan menyanyiakan upaya untuk mengepungmu. Jika Anda tidak berbuat adil kepada Anda, di mana hukum kerajaan Tuhan dan keagungan keluarga kerajaan. Bahkan jika Anda memiliki sarana untuk terhubung dengan surga, Anda hanya sendirian. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan keseluruhan kerajaan Tuhan? Di permukaan, Komandan Jin Jia membujuk Ji Tian Xing dan melakukan Kabupaten Sirius dan keluarga kerajaan Senguo untuk menakuti Ji Tian Xing. Namun kenyataannya, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia sekarang percaya bahwa penguasa kota mengirimnya untuk melaksanakan tugas ini, yaitu mengirimnya ke kematian dan menjadi Umpan Meriam. Namun, Ji Tian Xing tetap bergeming dan terus mendekati Komandan Jin Jia. Dia berkata tanpa ekspresi, membuat Umpan Meriam membutuhkan kesadaran akan Umpan Meriam. Karena kamu telah memilih untuk mati, mengapa menyesal? Jika kamu tidak mati, kamu akan merasa tidak puas jika kamu tidak mencapai tujuan dari penguasa kota. Sirius. Jadi lebih baik kamu mati. Ketika suara itu jatuh, Ji Tian Xing melambaikan tangan kanannya dan memercikkan lusinan cahaya pedang emas yang menyelaukan, menutupi Komandan Baju Besi Emas dan Kapten Baju Besi Perak dan lainnya. Sua-sua. Semburan cahaya pedang yang cemerlang berkedip-kedip, dan Komandan Baju Besi Emas dan yang lainnya dicekik oleh cahaya pedang bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Di seluruh langit, beberapa dewa terbang dan melarikan diri ke kota Sirius dengan panik. Ji Tian Xing melambai lagi, memainkan lebih dari selusin lampu pedang, menghancurkan dewa-dewa itu. Lusinan keping keilahian berjatuhan. Sosok Ji Tian Xing bersinar, lalu menyatukan potongan-potongan keilahian itu dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengorbankan kapal suci itu dan masuk ke dalamnya. Sua. Kapal perang dengan telapak tangan besar segera kembali normal dan panjangnya menjadi seribu kaki. Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi mengendalikan kapal senzu, dan angin serta kilat membelah langit, berubah menjadi cahaya hitam dan menuju ke selatan. 300 mil jauhnya dari medan perang, dua penjaga kota yang terluka parah dan berlumuran darah bersembunyi di hutan untuk mencari nafas. Sebelum mereka berada di tepi medan perang, mereka beruntung bisa bertahan hidup. Baru saja, mereka menyaksikan pembunuhan ribuan penjaga kota, dan komandan serta kapten dibunuh oleh Ji Tian Xing. Mereka sangat ketakutan dan mengira Ji Tian Xing akan membunuh mereka semua. Tanpa diduga, Ji Tian Xing langsung mengabaikan mereka dan terbang dengan kapal senzu. Ketika mereka melihat kapal perang menghilang di langit, kedua talenta itu merasa lega dan menunjukkan warna kebahagiaan selama sisa hidup mereka. Ho untungnya, orang itu tidak menemukan kita, dan akhirnya mendapatkan nyawanya kembali. Kekuatan orang itu sangat mengerikan sehingga dia membunuh ribuan orang dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan kita? Dia hanya memperlakukan kita sebagai semut dan mengabaikan kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Laporkan kembali ke Sirius, atau lari. Kembali ke kota Kentut, kamu tidak mendengarkan anak itu. Penguasa kota tahu siapa dia dan mengirim kami sengaja mati. Komandan dan kapten semuanya terbunuh, dan kami berdua prajurit tersisa, tapi kami selamat. Siapa yang percaya? Anda harus berani kembali ke kota Sirius dan memastikan Anda tidak akan melihat matahari besok. Kamu ada benarnya. Jangan kembali ke kota dan lari dari sini. Bagaimanapun, semua orang terbunuh. Penguasa kota akan salah mengira bahwa kita sudah mati, dan kita tidak boleh diselidiki. Keduanya penjaga kota yang selamat, setelah diskusi singkat secara rahasia, tidak kembali ke kota Sirius dan langsung melarikan diri. Di dalam fregat, dia olah pertemuan. Lin Sue, Sue Huan, Utusan Jin Zuo, Sue Long, Bai Long dan Zhen Hong semuanya hadir. Semua orang memandang Ji Tian Xing, yang duduk di posisi pertama, menunjukkan perhatian dan tatapan khawatir. Lin Sue berkata sambil tersenyum, kamu membunuh semua penjaga kota begitu cepat. Kupikir kamu telah menampilkan susunan pedang lagi. Aku tidak menyangka. Bahwa selain susunan pedang, kamu juga memiliki begitu banyak keterampilan unik kendo. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan tidak mempedulikan jalannya, sekelompok semut saja, tidak bisa menunda lama. Raja ilusi darah mengerutkan kening dan khawatir, Tuan Muda, meskipun kami semua tahu bahwa kekuatan Anda tidak ada bandingannya, dan seluruh kerajaan kemarahan tidak terkalahkan. Tapi kamu seharusnya langsung pergi. Anda seharusnya tidak membunuh semua penjaga kota. Jin. Zuo Zi juga memiliki ide yang sama dan mengangguk, nak, identitas penjaga kota berbeda. Mereka mewakili wajah kota Sirius, wilayah Sirius, dan keluarga kerajaan Senguo. Mari bertarung dengan orang-orang dari berbagai sekte di hutan belantara. Meski gelap dan gelap, keluarga kerajaan yang marah bisa berpura-pura tidak tahu. Namun, jika Anda membunuh lebih dari seribu penjaga kota dengan cara ini, Anda pasti akan mengejutkan pemerintah dan masyarakat. Seluruh wilayah Sirius, serta keluarga kerajaan yang marah, akan berusaha sekuat tenaga untuk mengepung kita. Utusan kanan XUELONG dan Zhen Hong juga menyadari hal ini, mengangguk setuju. Hanya Bai Long dan Lin Sui yang tidak berpikir demikian, mereka acuh tak acuh. Mereka semua telah terbunuh. Apa gunanya membicarakan mereka sekarang? Bagi tuanku, tidak ada yang buruk tentang keluarga kerajaan yang berkobar-kobar. Bukankah dia pernah membunuh Raja Kerajaan Api Darah sebelumnya? Tetapi sekarang situasinya berbeda. Melihat ini, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu berdebat. Aku punya rencanaku sendiri. Keluarga kerajaan dan bahkan pangeran mengetahui keberadaan dan tujuannya. Sebelumnya keluarga kerajaan tidak ikut campur, karena pangeran pun masih memiliki kekuatan yang kuat. Tetapi ketika tujuh sekte hilang, dan bahkan kekuasaan pangeran sangat berkurang, mereka harus meminta bantuan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan yang marah membutuhkan alasan yang layak untuk berurusan denganku. Oleh karena itu, penguasa Sirius akan mengirim penjaga kota untuk mati. Bagaimanapun, pria ini diterima, siapapun yang ingin mati, saya akan memuaskannya. Tidak terkecuali keluarga kerajaan yang marah. 3155. Kota Raja Kemarahan Ini masih merupakan istana megah, ruang rahasia yang kuat. Dari tadi malam hingga sekarang, bahkan sang pangeran belum menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Di permukaan, dia duduk di genangan cairan supernatural dan menutup matanya. Faktanya, dia sedang menunggu, dan dia masih sedikit gugup, gelisah dan penuh harap. Meskipun dia berada jauh di kota Raja, dia khawatir dengan perang di kota Sirius. Baginya, hasil pertarungan menentukan tadi malam sangatlah penting. Bisakah tujuh sekte dengan kebencian dan lebih dari 2000 kekuatan utama elit membunuh Tianxing? Bahkan sang pangeran tidak memiliki dasar hati, dan dia tidak yakin 10%. Dia memiliki firasat bahwa sebagian besar anggota elit dari tujuh sekte akan mati di bawah pedang Ji Tianxing. Jika demikian, setelah runtuhnya tujuh sekte, Ji Tianxing pergi jauh ke selatan menuju kota Raja. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat yang sama, dia selalu mendapat sedikit kebetulan dan sedikit harapan. Dao Qianqiu dan Luo Sui Sui, Del telah terkenal selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Lebih dari selusin dewa atas, puluhan dewa menengah, dan hampir 200 dewa rendah. Formasi yang begitu kuat, pasti ada harapan untuk membunuh Tianxing, bukan? Jangan menyebut puncak Raja Dewa Jiuchongjing. Bahkan jika dia adalah Raja Setengah Langkah, dia harus meminum kebencian saat itu juga. Memikirkan hal ini, bahkan Pangeran tidak dapat menahan diri untuk berdoa agar orang kuat dari tujuh sekte dapat membunuh Ji Tianxing dan mencapai prestasi besar. Dalam keadaan pikiran yang begitu rumit, malam berlalu dengan cepat. Ini masih pagi. Bahkan Pangeran mau tidak mau membuka matanya. Dia ingin memanggil Lian R. beberapa kali untuk menanyakan apa yang terjadi di Sirius. Namun, demi menjaga sikap tenang dan percaya diri, dia tetap menolak. Setelah sekitar dua perempat jam, pintu kamar rahasia menyala dan mengeluarkan suara. Jelas sekali, Lian R. meminta wawancara di luar ruang rahasia. Pasti ada berita penting untuk dilaporkan. Pangeran Lian segera sadar dan segera membuka pintu kamar rahasia. Berguling. Dengan sedikit suara, pintu kamar rahasia terbuka. Lian R. dengan cepat masuk ke ruang rahasia, datang ke kolam cairan dewa, berlutut dengan satu kaki. Saat dia memberi hormat, Pangeran Lian mengamati ekspresinya dengan tenang. Meski keduanya terlihat husuk, bibir tertutup, kelopak mata terkulai, nadanya juga dalam dan bertenaga. Bahkan Sang Pangeran melihatnya dan merasakan firasat buruk di hatinya. Benar saja, Lian R. melaporkan dengan belak-belakan, laporkan kepada Tuhan, pesan dari kota Sirius, laporkan situasi pertempuran dari pertempuran yang menentukan tadi malam. Seperti yang Anda harapkan, kekuatan utama elit dari tujuh sekte dikalahkan oleh Tian Xing dan lainnya, dan seluruh pasukan dihancurkan. Di luar kota, daerah Gunung Langtu, sekitar 2000 mil di sekitarnya, telah rata dengan tanah, dan tidak ada mayat yang tersisa. Meskipun, bahkan Sang Pangeran telah mengantisipasi hasil ini, dia juga membuat persiapan psikologis yang memadai. Namun ketika mendengar kabar tersebut dan membenarkan dugaannya, tiba-tiba jantungnya berdebar dan tubuhnya gemetar. Secerca harapan dan fantasi terakhir di hatiku hancur. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum perlahan pulih. Kali ini, dia tidak marah atau kesal, hanya nyengir. Hahaha saya sudah lama tahu bahwa sampah dari sekte besar itu tidak dapat diandalkan sama sekali. Tian Xing, binatang buas itu, tampaknya semakin kuat. Saya tidak tahu mengapa dia tumbuh begitu cepat. Jika terus seperti ini, siapa lagi yang bisa menundukkannya di kekaisaran besar? Bahkan dua orang terdiam dan tidak berani menjawab. Setelah hening beberapa saat, ketika Pangeran Lian berhenti berbicara, dia terus melaporkan. Selain kabar buruk, ada juga kabar baik. Dengan baik, Pangeran Lian mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada kabar baik? Dia tidak bisa membayangkan dari mana datangnya kebaikan. Lian R dengan cepat melaporkan, Kota Sirius secara pribadi telah mengirimkan pesan untuk melapor kepada Anda. Tadi malam, sesuai dengan instruksi Anda, dia mengirim komandan penjaga kota dan 10 kapten untuk memimpin ribuan penjaga kota mengepung Tian Xing dan lainnya. Akibatnya, Tian Xing dan yang lainnya bertempur sampai mati. Benar saja, mereka membunuh semua penjaga kota dan pergi. Masalah ini menyebar di kota Sirius, penguasa Sirius memasang pemberitahuan untuk mengungkapkan kemarahan dan kutukannya, dan pergi semua keluar untuk mengejar Tian Xing dan lainnya. Selain itu, penguasa kota Sirius melaporkan masalah tersebut kepada Putri Sirius, dan bahkan berperan sebagai Raja. Di pengadilan pagi ini, Raja mengumumkan masalah tersebut di depan umum, yang menimbulkan kemarahan semua pejabat. Raja sangat marah dan memerintahkan korps pengawal istana untuk mengejar dan menangkap pencuri jahat Tian Xing dengan cara apapun, untuk memperbaiki hukum nasional dan memperkuat prestise nasional. Setelah laporan Lian R., dia berkata kepada Pangeran Lian, Tuan, yang mulia rencana berhasil dilaksanakan. Tian Xing dan lainnya telah menjadi musuh publik Kerajaan Kemarahan. Kerajaan Kemarahan dan keluarga Kerajaan juga memiliki alasan yang sah untuk membunuh Tian Xing. Ini seharusnya menjadi kabar baik. Ketika dia mendengar ini, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Hanya kamu, orang bodoh, yang akan menganggap ini kabar baik. Mata Pangeran Lian dingin dan dia bergumam. Bahkan dua tubuh terkejut, segera bersujud untuk menebus kesalahan, bertanya, bawahan tahu yang salah, apakah bawahannya bodoh, dan juga meminta Raja Ye untuk memecahkan teka-teki itu. Pangeran Lian berkata tanpa ekspresi, Rajaku memerintahkan penguasa kota Sirius untuk mengirim sekelompok penjaga kota untuk mati, hanya untuk membiarkan Tian Xing bangkit. Kemarahan rakyat dan membiarkan Cang Yi mempunyai alasan yang terbuka dan tulus. Itu trik sederhana, bukan konspirasi. Jika Anda bisa memikirkannya, Anda bisa memahaminya. Tapi tujuan sebenarnya Raja ini adalah mencoba mencari tahu seberapa dalam dirinya. Jika dia tidak terlibat dengan penjaga kota dan memilih untuk melarikan diri dari kota Sirius, itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki keraguan dan tidak berani melawan kerajaan kemarahan. Tapi dia tidak keberatan dan membunuh semua penjaga kota. Maksudnya itu apa? Dia tidak peduli dengan balas dendam keluarga kerajaan yang marah. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi Raja, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kerajaan kemarahan. Bahkan, dia mungkin tahu kalau Changyi setia kepada Raja Lian. Er kaget dan berseru tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Hubungan antara Tuhan dan keluarga kerajaan adalah sebuah rahasia besar. Bagaimana bajingan itu bisa tahu? Bahkan, wajah sang pangeran muram, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, jangan lupa, Nife Yun mungkin belum mati. Orang tua itu sungguh licik dan tidak bisa dianggap remeh. Semakin saya curiga, dia berlindung di Tian Xing untuk bertahan hidup, dan memberikan banyak rahasia dan informasi untuk Tian Xing. Jika tidak, bagaimana Tian Xing dapat menemukan targetnya dengan begitu cepat dan akurat ketika berhadapan dengan tujuh sekte dan sekte pedang roh. Lian. Er tiba-tiba menyadari, dan menganggup dengan marah, Nife Yun, bajingan itu, telah menjadi pengkhianat dan mengkhianati Tuhan. Benar-benar kejahatan jika mati. Bahkan sang pangeran menenangkan amarahnya dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Tian Xing akan segera datang ke kota raja. Segera. Panggil, biarkan orang-orang dari cabang api yang marah berkumpul, siap untuk bersiap. Jika panjang, maka akan menjadi sebulan, jika pendek, maka akan terjadi dalam sepuluh hari. Akan ada pertempuran yang menentukan di luar kota kerajaan. 3156. Kabupaten Sirius. Di pegunungan luas dekat perbatasan. Daerah ini sangat terpencil, dikelilingi pegunungan ratusan ribu mil. Di pegunungan dan rawa-rawa, hanya ada sedikit orang. Saya tidak tahu berapa banyak binatang buas yang disembunyikan. Untungnya, kawasan ini kaya akan kekuatan dan sumber daya sihir, cocok untuk eksplorasi dan budidaya. Ji Tianxing dan yang lainnya menaiki kapal Senzu dan berhenti ketika mereka melewati daerah ini. Mereka bersembunyi di perut gunung Seribu Zhang dan membuka gua sebagai tempat pelatihan sementara. Lin Sui mengecilkan kapal perang itu menjadi satu Zhang dan menempatkannya di dalam gua. Dia, bersama dengan Raja Dewa Ilusi Darah, Utusan Kiri Emas, Utusan Kanan Naga Darah, dan lainnya, memasuki kapal Dewa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Zhen Hong terluka parah. Lagi pula, dia menjadi gila setiap kali dia bertarung. Dia menjelma sebagai Dewi Perang Darah Naga setinggi 100 Zhang. Targetnya terlalu besar, tidak mudah dihindari, serangannya terlalu agresif, tentunya cederanya juga berat. Ji Tianxing lebih memercayainya, jadi dia membawanya ke Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue untuk berlatih di ruang waktu yang terdistorsi. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan indah di depannya. Secara khusus, dia terkejut dan terkejut ketika mengetahui bahwa aliran waktu di sini 50 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Setelah terkejut, dia tiba-tiba memahami alasan mengapa kekuatan Ji Tianxing meningkat pesat. Tidak heran setiap kali kamu diam, kekuatanmu akan meningkat secara signifikan, selama 10 setengah hari, dan paling singkat 3 atau 5 hari. Ternyata dia ada di sini. Untuk berlatih dalam pengasingan, suatu hari adalah bernilai 50 hari ke dunia luar. Tidak sulit untuk menebak bahwa waktu kultifasi Ji Tianxing 50 kali lebih banyak daripada protos lainnya, dan bakat serta kualifikasinya sangat bagus. Selain itu, identitas dan asal-usulnya misterius, dan dia telah menguasai sumber daya dan keterampilan sihir yang tidak ada habisnya. Masuk akal untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat Ji Tianxing terbang di ruang waktu yang terdistorsi, dia segera melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang, Naga Putih, Naga Hitam dan Qianyu. Semua orang pernah bertemu sebelumnya. Tanpa perkenalan Ji Tianxing, Zen Hong tahu bahwa mereka adalah orang-orang terdekatnya. Di saat yang sama, dia tahu bahwa hari ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Mulai saat ini, Ji Tianxing benar-benar memercayai dan menerimanya. Dia juga menjadi salah satu teman terdekat Ji Tianxing. Selain menggugah hati, lebih banyak lagi rasa syukurnya. Karena dia tahu bahwa, seperti Ji Tianxing, orang paling berkuasa di dunia, tidak ada kekurangan pengikut di sekitarnya. Mampu mengikutinya tidak hanya bisa mendapatkan perhatian dan bimbingan, tetapi juga bekerja dengannya untuk menciptakan keajaiban dan kemuliaan, dan terlebih lagi melihatnya di puncak Sinto. Bagi protos biasa, ini adalah kesempatan dan berkah yang tidak akan pernah bisa ditemui seumur hidup. Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang semuanya melatih keterampilan mereka dan menerobos dunia. Ji Wushuang, khususnya, berada di puncak alam dewa surga, dan akan segera menerobos ke alam raja dewa. Sebelum Bai Long mulai berlatih, dia menyapa Zen Hong dan pergi mencari tempat untuk menyembuhkan. Ji Tianxing memberitahu Zen Hong, ruang waktu yang berputar ini adalah tempat bagi kita untuk memulihkan diri dan berlatih. Jika Anda di sini, Anda dapat menemukan tempat untuk memulihkan diri. Setelah cederanya pulih, dia akan berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Perang sebelumnya pasti memberi banyak manfaat bagi Anda. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan langkah ini untuk memahaminya. Zen Hong dengan cepat mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Zen Hong tahu bagaimana melakukannya dan tidak akan mengganggu kultivasi semua orang. Ji Tianxing segera terkekeh, tentu saja, saya mengenal Anda, dan saya pasti tidak akan mengganggu mereka. Saya khawatir mereka akan mengganggu Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Mereka telah menerima Anda dan tidak memilikinya. Kebencian terhadapmu. Benar merah tentu saja memahami hal ini, hanya tersenyum dan mengangguk, tidak lagi berkata apa-apa. Dia membungkuk pada Ji Tianxing dan pergi. Saya menemukan tempat yang jaraknya 10 ribu kaki. Saya meminum beberapa pil ajaib dan mulai menggunakan keterampilan saya untuk menyembuhkan luka saya. Ji Tianxing tidak menunda waktu, dan dia bermeditasi dan berlatih dengan tergesa-gesa. Dia pertama-tama memilah potongan keilahian dari rampasan. Secara keseluruhan terlihat bahwa mereka adalah pecahan dari 136 dewa. Namun nyatanya, banyak keilahian yang tidak lengkap dan ada pula yang hilang. Untungnya, bagian keilahian yang hilang adalah milik dewa tingkat rendah dan beberapa dewa menengah. Adapun para pemimpin dan pelindung Dharma dari tujuh sekte, mereka masih dapat mengumpulkan pecahan dewa mereka. Dengan cara ini, Ji Tianxing tidak peduli. Dia menggunakan kekuatan menelan, dengan cepat menelan potongan keilahian. Pada saat yang sama, ia juga dapat memilih aturan Sinto yang tersedia dari pecahan keilahian. Butuh proses panjang dan ujian kesabaran. Dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun, tapi dia sudah berlatih sejak dini. Setelah memasuki kondisi konsentrasi kultivasi, saya lupa perjalanan waktu. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Setelah 90 hari, Ji Tianxing melahap dan memurnikan lebih dari 130 keping pecahan ketuhanan. Pada saat yang sama, ia juga mencabut 18 jenis hukum Sinto dari pecahan ketuhanan. Dia telah menguasai 292 undang-undang, dan dengan tambahan 18 undang-undang baru, dia mencapai 310. Banyaknya hukum mengerikan seperti itu hanya dapat dicapai oleh Raja Tuhan yang kuat. Melihat kekaisaran besar tidak, di seluruh wilayah Tianbei, bahkan di seluruh benua Hautian, sama sekali tidak ada Raja Dewa yang bisa menguasai 310 hukum seperti dia. 300 jenis hukum Sinto adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Raja Dewa dan Raja Dewa. Dan sekarang, Ji Tianxing telah melakukannya. Dia mendobrak kesenjangan dan menciptakan keajaiban. Namun, dia tidak mengatakannya, dan tidak ada yang tahu bahwa keajaiban itu ada. Selain peningkatan jumlah hukum, kekuatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat, mencapai puncak 7 level. Itu tidak jauh dari Kerajaan Tuhan. Ji Tianxing menghentikan latihan dan membuka matanya. Panen yang begitu memuaskan, dia tidak merasa senang dan bahagia, tapi menghela nafas. Semakin banyak hukum Sinto yang saya kuasai, semakin sedikit aturan yang bisa saya sempurnakan. Semakin sedikit hukum Sinto yang menarik, kuat, dan cukup tinggi. Terlebih lagi, 95% hukum Sinto yang dikuasai para Dewa serupa. Jika saya terus seperti ini, bahkan jika saya menyempurnakan ratusan keping keilahian sekaligus, aturan yang saya dapatkan semakin berkurang. Tidak mungkin. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah Dewa. Diperkirakan hanya dengan membunuh Raja Dewa, dapatkah kita mendapatkan banyak hukum Sinto? Ji Tianxing berbisik pada dirinya sendiri. Setelah istirahat sejenak, dia sibuk dengan hal lain. Bersihkan dan konsolidasikan jarahan sebelumnya. Barang rampasan senilai lebih dari 100 miliar, dikemas dalam lebih dari 2000 cincin luar angkasa, adalah proyek besar yang harus diselesaikan. Jika Anda orang awam, Anda tidak dapat membersihkannya setelah 100 tahun hidup Anda. Namun, semangat dan kesadaran Ji Tianxing sudah begitu kuat sehingga tak terduga. Hanya butuh tiga hari untuk membersihkan rampasan dan membaginya menjadi delapan bagian. 3157. Ji Tianxing menyelesaikan kultifasinya dan pergi membagikan rampasannya kepada orang-orang. Dia pertama kali memberikan sepotong naga putih, yang dikemas dalam tiga cincin luar angkasa, dengan nilai total sekitar 12 miliar yuan. Sumber daya dan artefak di dalamnya semuanya tersedia untuk naga putih. Kemudian dia memberi Zhenhong satu lagi, yang juga disimpan dalam tiga cincin, bernilai sekitar 15 miliar yuan. Seperti Zhenhong, naga putih sedang dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, Ji Tianxing tidak membangunkan mereka, meletakkan cincin luar angkasa di depan mereka, dan pergi dengan tenang. Dia meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi, kembali ke gua, dan kemudian memasuki kapal suci Lin Sui. Lin Sui, Sui Huan Senjun, Jin Zuo Xi dan Sui Long Yu Xi semuanya berlatih di ruang rahasia mereka masing-masing. Ji Tianxing meletakkan beberapa cincin luar angkasa di luar ruang rahasia mereka, yang merupakan hadiah yang pantas bagi mereka. Lin Sui mendapat rampasan terbanyak, bernilai sekitar 20 miliar. Hadiah untuk Raja Ilusi Darah adalah sekitar 16 miliar. Utusan kiri emas dan utusan kanan naga darah masing-masing mendapat lebih dari 12 miliar rampasan. Sejauh ini, Ji Tianxing telah mengeluarkan enam trofi. Hanya dua barang rampasan yang tersisa di tangannya semuanya dikemas dengan cincin luar angkasa. Salah satunya sangat berharga, ini berisi barang-barang milik para pemimpin tujuh sekte. Nilai totalnya tidak dapat diukur. Hanya perlengkapan artefak, ramuan, dan segala jenis dewa yang bernilai sekitar 30 miliar yuan. Jika Anda menambahkan harta karun aneh itu, nilainya bahkan lebih menakjubkan. Tentu saja barang rampasan ini miliknya. Barang rampasan lainnya hanya berisi sumber daya dan artefak senilai 1 miliar. Cincin luar angkasa ini untuk Ni Fei Yun. Sejak Ni Fei Yun menyerah dan berlindung di Ji Tianxing, dia berhati-hati dan berhati-hati. Ji Tianxing tidak mengkritiknya, dan bahkan memujinya dua kali. Meski begitu, Ni Fei Yun tidak berani menganggap entengnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia selalu menyerah, dan identitasnya berbeda dari Lin Sue dan Zhen Hong. Selain itu, masyarakat masih belum sepenuhnya menerima partisipasinya, dan Ji Tianxing masih belum bisa mempercayainya. Dalam situasi ini, ia tidak boleh mengeluh atau merasa tidak puas, melainkan hanya bisa lebih berhati-hati agar bisa memanfaatkan peluang untuk tampil luar biasa. Sebelum Lin Sue dan yang lainnya ambil bagian dalam perang, mereka semua menderita luka serius dan sekarang dalam masa pemulihan. Ni Fei Yun mematuhi perintah Ji Tianxing, bersembunyi di Sencuan dan tidak muncul, tentu saja tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Saat ini, dia sendirian di ruang rahasia, tetapi dia tidak berlatih. Dia linglung, memikirkan masalahnya. Pangeran Lian telah lama berselisih dengan Tianxing. Dia membunuh Kerajaan Api Darah hingga Kerajaan Api Kemarahan, tetapi dia masih gagal memanfaatkannya. Kali ini, tujuh sekte berperang melawannya, dan dia masih membunuh mereka semua. Dao Tianqiu dan Luo Sui Sui, yang mana bukan orang hebat yang telah berdiri selama ribuan tahun di Kerajaan Tuhan. Namun pada akhirnya, orang-orang ini rentan di hadapan surga. Sembilan sekte yang setia kepada Pangeran telah dihancurkan. Sekarang, di bawah Komando Pangeran, hanya orang-orang yang berasal dari sekte surgawi yang tersisa dengan bantuan keluarga kerajaan yang marah. Dilihat. Dari situasi saat ini, Tianxing lebih mungkin menang. Saya menyerah dengan tegas dan bisa mengikutinya. Itu adalah pilihan yang bijaksana. Meski aku belum mendapatkan kepercayaannya, orang lain juga mewaspadaiku. Tapi jika aku bersih keras, aku mungkin tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Di masa depan, jika kamu bisa menjadi salah satu orang kepercayaan Tianxing, bahkan pengurus rumah tangga dan pelayan setianya, itu akan menjadi suatu kehormatan dan kemuliaan yang besar. Pikir Nife Yun dalam hati, penuh dengan harapan dan harapan. Meskipun begitu, dia pernah menjadi pemimpin sebuah sekolah dan orang besar di puncak. Jika orang mendengar kata-katanya dan mengetahui bahwa keinginannya adalah pelayan setia Ji Tianxing, dia akan diejek dan diejek. Tapi dia tahu itu sama sekali bukan aib, tapi kemuliaan. Dia percaya bahwa masa depan tidak terbatas. Dia juga jenius paling menjanjikan dalam hidupnya. Seorang pelayan setia dan pengurus rumah tangga raja para dewa, apakah terdengar tidak tahu malu? Tidak. Hanya akan membiarkan semua raja dewa iri dan benci. Saat Nife Yun berkeliaran di langit dan bermimpi dalam diam, pintu kamar rahasia menyala dan mengeluarkan suara. Nife Yun tiba-tiba terbangun dan mengerutkan kening dengan keraguan, siapa yang akan mencariku saat ini? Apakah ada perang lagi? Tidak, kami hanya berhenti untuk menyembuhkan selama dua hari. Tidak mungkin berperang secepat ini. Penuh dengan ragu, dia bangkit dan membuka pintu kamar. Seorang pria muda berjubah putih masuk ke ruang rahasia, dan dia adalah Ji Tianxing. Nife Yun tertegun sejenak, dan dengan cepat memberi hormat, berkata, Saya telah melihat guru Tianxing. Saya sudah tua, tapi saya akan mematuhi perintah saya. Dia berpikir, Ji Tianxing tiba-tiba mendatanginya, pasti ada sesuatu atau tugas. Tanpa diduga, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu gugup. Saya kira kamu belum berlatih. Datang dan nikmati latihannya. Lihat, tidak ada tugas untukmu. Nife Yun hanya bersantai selama beberapa menit, dan hatinya sedikit terkejut dan terharu. Tuan muda, saya sangat pintar sehingga saya rasa saya belum pernah berlatih dalam pengasingan. Ji Tianxing meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Oke, jangan menyanjung saya. Anda telah mengikuti saya begitu lama, saya masih belum tahu apa yang anda pikirkan. Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran menentukan sebelumnya. Anda pasti akan berpikir matang-matang dan berpikir liar. Saya tidak berani. Nife Yun dengan cepat membungkuk dan berkata dengan suara serius, Dengarkan perintah Tuan muda, beraninya aku punya ide lain. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata, Membosankan mengobrol denganmu. Langsung saja ke intinya. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Nife Yun. Dalam pertempuran yang menentukan dengan tujuh sekte ini, kami memenangkan kemenangan penuh dan merebut sebagian besar sumber daya dan properti dari tujuh sekte. Meskipun saya tidak membiarkan anda mengambil bagian dalam pertempuran yang menentukan, saya tidak membuat pencapaian apapun. Namun, anda tidak dapat mengabaikan penghargaan karena memberikan informasi tentang tujuh sekte. Apa yang ada di dalam cincin ini adalah hadiah untukmu. Ketika Nife Yun mendengar ini, dia bahkan tidak melihat cincin itu. Dia segera membungkuk dan berkata, Terima kasih atas kebaikan anda. Tapi saya belum memberikan kontribusi apapun. Beraninya kamu mendapat hadiah. Tolong ambil kembali hadiahnya, atau aku akan merasa tidak nyaman. Setelah itu, saya akan benar-benar melakukan pelayanan yang berjasa. Jika anda memberi saya hadiah, anda akan dibenarkan. Ji. Tian Xing tiba-tiba menunjukkan senyuman lucu dan berkata, Oke, jangan bermain-main dengan pria ini, anggaplah maju sebagai kemunduran. Akankah kamu memandangmu seperti ini? Singkirkan sedikit pemikiran hati-hati anda, saya selalu jelas menghargai dan menghukum, rasa terima kasih dan kebencian dinilai. Siapa yang telah melakukan pelayanan yang baik harus diberi penghargaan, dan siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum. Jika anda menolak lagi, anda benar-benar akan mengambilnya kembali. Sejak... Ji Tian Xing berkata terus terang, Nife Yun tidak lagi mendorong ke belakang, dan dengan cepat mengambil cincin luar angkasa dengan kedua tangannya, dan menerimanya dengan gembira. Baginya, tidak peduli. Berapa banyak sumber daya dan harta yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini? Dia adalah pemimpin Sekte Fei Yun. Sumber daya dan properti di tangannya bernilai 23 miliar yuan. Yang benar-benar membuatnya bahagia dan gembira adalah sikap Ji Tian Xing terhadapnya berangsur-angsur berubah. Penghargaan ini sekaligus menjadi penegasan dan penyemangat terbesar atas kinerja sejak menyerah. 3158 Ji Tian Xing tidak banyak bicara, jadi dia bangkit dan pergi. Jika dia adalah orang lain, dia akan mendorongnya untuk mengatakan sesuatu seperti, teruskan usahanya. Tapi bagi Nife Yun, dia merasa kata-kata itu tidak diperlukan. Orang tua itu adalah orang yang berbudiluhur. Tidak perlu bicara lebih banyak. Dia menyadarinya. Setelah Ji Tian Xing pergi, pintu kamar rahasia ditutup kembali. Nife Yun baru saja mengungkapkan senyuman yang memuaskan, dan berbisik sebelum pembayaran dan pertunjukan, akhirnya tidak menyianyiakan usaha. Mengikuti guru yang bijak dan lugas adalah yang paling santai. Tidak seperti pangeran, balai kota terlalu dalam, murung, tidak dapat diprediksi, dan selalu khawatir. Dalam hal ini, bahkan jika orang lain tunduk padanya, mereka hanya akan takut, dan mereka tidak akan pernah bisa satu pikiran. Kemudian dia membuka cincin luar angkasa dan melihat sumber daya dan properti di dalam. Setelah beberapa saat, dia menghitung nilai total properti itu sekitar 1 miliar. Sumber daya dan properti ini dapat diabaikan dan tidak akan membuatnya bergerah. Namun, ketika dia melihat ada satu set baju besi rusak dan dua pedang ajaib di ring luar angkasa, dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya dan memenuhi matanya dengan air mata. Dia mengabaikan tumpukan batu suci, pil, dan artefak. Dia mengeluarkan armor rusak dan pedang ganda dan memegangnya erat-erat di pelukannya. Air mata menggenang di matanya. Haner, hanerku, ayahku akhirnya melihatmu. Pada saat ini, Nife Yun, tidak lagi tenang dan tenang, kesakitan yang memilukan. Dia memegang erat armor dan pedang yang rusak itu dan menggosoknya dengan penuh kasih sayang. Dari kedua artefak tersebut, dia merasakan nafas yang samar. Itu adalah nafas putranya di kedua artefak itu. Itu juga satu-satunya pemikiran dalam hidupnya. Bagaimanapun, baju besi yang rusak dan pedang ganda yang aneh adalah artefak asli putranya. Ada cerita lama yang terlibat. Sekitar 100 tahun yang lalu, putranya Ni Yun Han, bersama dengan tetua Sekte Fei Hong, pergi ke suatu tempat rahasia untuk menjelajahi harta karun. Ni Yun Han masih muda dan penuh semangat. Dia memperlakukan orang dengan integritas dan ketulusan, dan pikiran serta pemerintahan kotanya sangat dangkal. Sebelumnya, Ni Fei Yun telah mengingatkan putranya untuk tidak terlalu dekat dengan Sekte Fei Hong. Dia selalu merasa bahwa sesepuh Sekte Fei Hong memiliki tujuan tersembunyi untuk mengenal putranya. Namun, Ni Yun Han menolak untuk mendengarkan. Dia sangat yakin bahwa tetua muda Sekte Fei Hong sangat dekat dengannya dan bisa disebut orang kepercayaan. Ternyata Ni Fei Yun benar. Setelah Ni Yun Han dan tetua Sekte Fei Hong memasuki alam rahasia, mereka kehilangan jejak dan berita. Setelah setengah tahun, tetua muda Sekte Fei Hong melarikan diri dari alam rahasia dan kembali ke Sekte Fei Hong untuk memulihkan diri. Dan Ni Yun Han tidak pernah muncul lagi. Ni Fei Yun pergi ke Sekte Fei Hong dan bertanya kepada sesepuh tentang keberadaan putranya. Pihak lain memberitahunya bahwa Ni Yun Han telah terbunuh dalam situasi misterius. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Ni Yun Han, tapi dia gagal menyelamatkan Ni Yun Han. Ia sendiri juga mengalami kerusakan parah dan koma dalam waktu yang lama. Bagaimana Ni Fei Yun bisa mempercayai ini? Tentu saja, dia berdebat dengan sesepuh Sekte Fei Hong, dan hampir bertempur di gerbang Sekte Fei Hong. Pada akhirnya, Wan Liu Zhong maju untuk menjadi penengah dan menenangkan badai tersebut. Ni Fei Yun tidak bisa menerima akibat kematian putranya. Beberapa tetua gerbang Fei Yun, yang secara pribadi bertanggung jawab, memasuki dunia rahasia untuk menjelajah. Akibatnya, mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memasuki tempat rahasia sebanyak sembilan kali dan menemukan semua tempat tersebut. Akhirnya Ni Yun Han tidak ditemukan, bahkan sisa-sisa dan tulangnya tidak terlihat. Saat ini, Sekte Fei Hong telah menguasai banyak rahasia Fei Yun Men. Sekte Fei Hong bertindak secara diam-diam, membunuh banyak murid berbakat dan menyita banyak sumber daya dan tanah harta karun, yang menyebabkan melemahnya kekuatan Fei Yun Men. Ni Fei Yun akhirnya yakin bahwa tetua Sekte Fei Hong membunuh putranya. Bahkan rahasia dan berita yang disimpan oleh Sekte Fei Hong digali dari putranya. Sekolah Fei Hong tentu saja menolak mengakuinya. Kedua Sekte ini telah berseteru selama beberapa dekade, namun mereka tidak pernah bisa menang atau kalah. Selain itu, Sekte Pedang Roh juga berselisih dengan Fei Yun Men dan menghalanginya. Fei Yun Men diserang oleh musuh, dan sulit untuk dilawan dan secara bertahap menurun. Pada saat itu, Pangeran Lian mengembangkan kekuatannya di Kerajaan Kemarahan, dan secara bertahap menerima aliran Fei Yun Men, Ling Jian, dan Fei Hong. Di bawah tekanan Pangeran Lian, ketiga Sekte berhenti berkelahi. Namun, Ni Fei Yun tidak pernah bisa melepaskan rasa sakit atas kematian putranya, dan kebenciannya terhadap Sekte Fei Hong tidak pernah berkurang. Hanya karena ini, dia beralih ke Ji Tian Xing dan mengkhianati tujuh Sekte tanpa ragu-ragu. Setelah runtuhnya Sekte Ling Jian dan Sekte Fei Hong, dia diam-diam bahagia dan berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Bagaimanapun, Ji Tian Xing membalasnya. Sekarang, di ring luar angkasa ini, sisa-sisa Ni Yun Han bahkan telah muncul. Kedua artefak ini menjadi objek duka Ni Fei Yun, yang sangat berharga baginya. Air mata, bicara sendiri untuk waktu yang lama, Ni Fei Yun tenang saja. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana guru Tian Xing bisa mendapatkan sisa-sisa Haner. Apakah itu berasal dari cincin luar angkasa binatang buas dari Sekte Fei Hong? Seharusnya seperti ini. Hewan itu membunuh Haner, saya kira saya akan menjelajahi tempat rahasia itu, dan mencari tahu kebenarannya. Jadi binatang itu menyembunyikan sisa-sisa Haner. Namun, bagaimana Tian Xing bisa mengetahui penyebab kematian Haner dan permusuhan antara aku dan Sekolah Fei Hong? Dalam keadaan normal, bahkan jika dia menghitung cincin luar angkasa, dia tidak akan memperhatikan sisa-sisa Haner. Ni Fei Yun bingung dengan masalah ini. Jika Anda berganti ke orang lain, Anda mungkin merasa ini hanya kebetulan. Tapi Ni Fei Yun sangat yakin bahwa ini sama sekali bukan kebetulan, ini pasti niat Ji Tian Xing. Oleh karena itu, selain berterima kasih kepada Ji Tian Xing, dia lebih terpesona oleh Ji Tian Xing. Anak Tian Xing benar-benar tidak dapat diprediksi, dan metodenya ada di langit. Terlebih lagi, dia sangat berhati-hati dan murah hati. Dia benar-benar seorang guru yang hebat. Saya layak untuk mengikutinya sepanjang hidup saya. Naik turun dalam hidupnya. Kehilangan istri, anak, kematian murid, pengkhianatan saudara, pengkhianatan teman, del, telah mengalami segalanya. Wataknya sudah lama-lemah, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa kejamnya sifat manusia. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya dihormati dan dikagumi dari lubuk hatinya. Bahkan Sang Pangeran pun hanya takut padanya. Tapi sekarang, dia menghormati dan mengagumi Ji Tian Xing. Hanya hal ini, biarkan dia melihat kehangatan dalam kedinginan, memutuskan untuk mengikuti dan setia kepada Ji Tian Xing sepanjang hidupnya. Setelah sekian lama, Ni Fei Yun dengan sungguh-sungguh menyingkirkan baju besi yang rusak dan pedang ganda yang aneh, dan ekspresi serta matanya tenang dan jernih. Dia mulai berlatih dan mengolah energinya. Dia telah memutuskan untuk tetap berada di puncak dan siap bertarung. Ji Tian Xing memperlakukannya dengan baik, dan dia tidak boleh gagal memenuhi kepercayaan dan harapannya. Dia harus memberikan kontribusi yang besar. 3159 Setelah membagikan rampasan, Ji Tian Xing memasuki pagoda 9 hari 10 jual lagi, berlatih di ruang waktu yang terdistorsi. Dia memperkirakan Lin Sui dan Sui Huan Shen Jun serta yang lainnya membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Dengan cara ini, dia juga bisa berlatih di pintu tertutup selama dua tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk mencoba berlari ke delapan kerajaan Shen Jun. Ji Tian Xing mengambil keputusan dan langsung menuju ke pohon api darah. Setelah beberapa saat, dia sampai di pohon itu. Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang semuanya berlatih mengasingkan diri di bawah pohon suci. Ji Wu Shuang telah mencapai momen terobosan yang kritis. Naga putih, bulan seribu, naga hitam, dan merah sejati tersebar di sekitar pohon dewa dan juga menyembuhkan dan berlatih. Ji Tian Xing berhenti untuk mengamati sejenak, dan akhirnya matanya tertuju pada pohon suci itu. Dia sangat menyadari bahwa pohon api darah tampaknya telah tumbuh satu kaki lebih tinggi, dan nyala api darah yang menyala lebih bergejolak. Selain itu, banyak tunas berwarna umum muncul di dahan dan puncak pohon yang gundul. Seluruh pohon penuh dengan kekuatan dan vitalitas, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Penemuan ini membuat Ji Tian Xing bahagia. Saya membunuh ratusan orang di Fei Yunmen di Danau Tianhualian. Akibatnya, tidak ada perubahan nyata pada pohon api darah. Saya pikir saya terlalu banyak berpikir. Tanpa diduga, ketika saya membunuh tujuh sekte secara berurutan, pohon api darah tumbuh jauh lebih tinggi, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dari sudut pandang ini, dugaan saya sebelumnya benar, pohon api darah benar-benar dapat menyerap roh dan kekuatan darah, dan terus mengembangkan dirinya. Namun, pohon dewa ini adalah dewa setingkat raja, dan perlu menyerap sejumlah besar roh dan kekuatan darah agar dapat berkembang secara signifikan. Lebih dari seribu orang dari dua atau tiga sekte sangat lemah dalam roh dan kekuatan darah yang mereka berikan setelah kematian. Hanya ketika jumlah korban tewas mencapai tingkat tertentu, seperti beberapa ribu di tujuh sekte besar, hal itu dapat berhasil memikirkan. Hal ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan pemikiran lain muncul di benaknya. Tidak, selain jumlah orang, seberapa besar kekuatan yang dapat diserap pohon bergantung pada kekuatan orang mati. Saat saya memusnahkan Fei Yun Men, saya hanya membunuh lebih dari dua puluh dewa. Ketika tujuh sekte dihancurkan, lebih dari dua ratus dewa mati di medan perang. Tampaknya semakin kuat raja dewa, semakin kuat pula pohon dewa yang akan diserap. Setelah memahami alasan tumbuhnya pohon suci, Ji Tian Xing berada dalam suasana hati yang gembira dan penuh harapan. Di masa depan, jalan balas dendam akan menjadi lautan pertumpahan darah. Jika pohon api darah terus melahap dan memperkuat kekuatannya, cepat atau lambat ia akan menjadi dewa tingkat raja. Sekarang, Anda tidak bisa tidak memikirkan perkataan dan perbuatan surga, bagaimana Anda bisa mengolok-olok diri sendiri. Saya tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Bahkan pohon api darah ini akan segera menjadi dewa tingkat raja. Tapi itu kamu, jangan dibandingkan dengan pohon ini. Untuk waktu yang lama, hari-hari penguburan tidak diketahui, diam-diam memulihkan dan mengumpulkan kekuatan. Sekarang mendengar ejekan Ji Tian Xing, itu mengeluarkan suara yang dalam dan tenang, di benak Ji Tian Xing. Kamu berjuang sepanjang jalan, dan darah pohon api menyerap banyak kekuatan. Tapi aku tidak menganggur, saya juga memanfaatkan kekuatan yang berguna dan mencoba memulihkan diri. Sekarang saya telah mencapai batas materi saya. Jika Anda ingin memulihkan artefak tingkat raja, Anda harus pergi ke langit luar untuk mengumpulkan 108 bintang, dan menambahkan beberapa bahan tingkat raja. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa pulih ke tingkat raja. Setelah mendengarkan pemakaman, Ji Tian Xing terdiam. Pada saat itu, dia berjalan melintasi alam dewa dan membuat kemajuan pesat. Pada saat yang sama, dia terus memperkuat pedang penguburan untuk menjadikan pedang penguburan sebagai artefak tingkat raja, dia melakukan perjalanan ke seluruh benua untuk mencari berbagai bahan pemurnian senjata tingkat raja. Ketika pedang penguburan menerobos ke tingkat raja dewa, dia pergi ke langit bintang luar dan menghabiskan 100 tahun menyempurnakan 108 bintang sebagai bahannya. Untuk mempromosikan pedang dewa. Karena alasan inilah pedang penguburan telah menjadi artefak tingkat raja tingkat atas, melintasi alam dewa dan tak terkalahkan. Sayangnya Ji Tian Xing bahkan belum keluar dari wilayah utara, apalagi semua benua. Adapun pergi ke langit berbintang, itu bahkan lebih angan-angan. Jika Anda tidak mencapai ranah raja dewa, Anda tidak dapat menerobos kehampaan dan memasuki laut berbintang. Lagi pula, ini adalah dunia ilahi, di alam superior. Berbeda dengan bidang ekwi potensial rendah, ruangnya sangat lemah dan mudah untuk memecahkan kekosongan. Setelah merenung sejenak, Ji Tian Xing mulai menenangkan hari penguburan, orang tua, jangan khawatir. Pertama-tama, Anda dapat mengumpulkan kekuatan Anda. Ketika saya menemukan bahan untuk menyempurnakan senjata di tingkat raja, saya akan membantu Anda menerobos tingkat raja. Adapun pergi ke dunia luar untuk memurnikan bintang-bintang, saya harus menunggu sampai saya memulihkan kerajaan Tuhan. Anda tahu, saya yakin suatu hari nanti saya punya rencana. Faktanya, Anda baru kembali ke alam dewa selama lebih dari dua tahun, dan Anda memiliki kekuatan yang Anda miliki saat ini. Ini sangat bertentangan dengan cuaca. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kecepatan kenaikan Anda seratus kali lebih cepat. Saya yakin paling lama dalam tiga atau lima tahun, Anda akan dapat memulihkan alam ilahi. Tiga atau lima tahun, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan terkekeh, kedengarannya sangat singkat dan menakjubkan, tapi saya masih terlalu lambat. Bagaimanapun, Wu Hen masih di Kerajaan Naga. Setelah memulihkan Kerajaan Tuhan, saya harus pergi ke Kerajaan Naga untuk menemukannya secepat mungkin. Jangan khawatir tentang Tian Ji. Tidak ada yang menghiburmu. Mungkin penangkapannya di Kerajaan Naga mungkin bukan sebuah bencana, atau mungkin sebuah peluang. Singkatnya, Anda cukup mengikuti rencananya langkah demi langkah. Setelah itu, hari pemakaman menjadi sunyi. Dia mengkonsumsi banyak batu sumber, batu dewa dan sumber daya, dan menyerap kekuatan pohon api darah untuk berkonsentrasi pada latihan suatu keterampilan. Keterampilan ini dikembangkan olehnya belakangan ini. Dia untuk sementara menamakannya Sutian Jue. Sesuai dengan namanya, keterampilan formula ilahi ini dipelajari dengan mengamati susunan pedang sutian. Ini terutama terdiri dari susunan pedang sutian, dilengkapi dengan berbagai keterampilan pedang di kehidupan sebelumnya dan ribuan keterampilan sihir, yang secara bertahap disimpulkan dan dipecahkan. Tentu saja saat ini yang ada hanyalah alur pemikiran, arahan, dan metode pelatihan secara umum. Itu hanya prototipe, bukan keterampilan yang lengkap. Tapi ini adalah keterampilan sihir buatan Jitiansing yang dikombinasikan dengan pengalaman kultivasi di masa lalu dan kehidupan ini, ditambah misteri susunan pedang sutian. Dalam hal kedalaman dan kekuatan Sengong, ini jelas lebih dari keterampilan apapun yang dia praktikkan di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika dia bisa menyimpulkan keterampilan ini secara ekstrim, dia mungkin telah mengembangkan rahasia keterampilan sihir yang tak tertandingi di dunia. Saat ini, hanya ada dasar dari Sutian Senjue. Saya hanya bisa dianggap sebagai perkenalan, dan saya masih mengeksplorasi dan menyimpulkan. Saat saya mendorong level pertama dan berlatih hingga kesempurnaan, saya seharusnya bisa memulihkan keilahian. Alam. Jitiansing berpikir dalam hatinya bahwa dia penuh percaya diri dan harapan terhadap Sutian Senjue. 3160. Waktu berlalu sangat cepat dalam ruang waktu yang terdistorsi. Namun, Jitiansing begitu asyik berlatih hingga dia benar-benar lupa berjalannya waktu. Setiap hari berlalu, dia akan mencoba dan menyimpulkan rumus Sutian Sen ratusan kali. Dengan berlalunya hari demi hari, Sutian Senjue telah ditingkatkan dengan kecepatan lambat, dan terus menerus didorong maju ke alam yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih kuat. Kekuatan Jitiansing juga perlahan meningkat, menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Keterampilan tingkat pertama Sutian Senjue ditingkatkan 70% oleh Jitiansing. Kekuatannya juga diam-diam, mencapai batas tujuh tingkat negara bagian Senjun. Namun dia tenggelam dalam formula membunuh para dewa, tanpa lelah menyimpulkan, mengeksplorasi dan mencoba, dan tidak pernah berpikir untuk berdampak pada delapan aspek kerajaan ilahi. Praktek semacam ini saling melengkapi satu sama lain. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja mempengaruhi kemacetan dan berkonsentrasi pada latihan Sutian Senjue, dia dapat meningkatkan kekuatannya dan mengatasi rintangan dan kemacetan. Dengan cara ini, satu tahun lagi telah berlalu. Pada tahun ini, kemajuan Sutian Senjue lebih lambat, hanya 30% yang ditingkatkan. Namun keterampilan tingkat pertama Sutian Senjue berhasil disimpulkan oleh Jitiansing. Meskipun dia hanya melatih keterampilan tingkat pertama hingga tingkat awal, dia masih jauh dari penguasaan dan pencapaian besar, dan bahkan lebih jauh dari kesempurnaan. Namun, dia berhasil menembus kemacetan dan mencapai alam Senjun tingkat delapan. Ketika dia membuat terobosan, Jitiansing dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan delapan bayangan naga virtual dipasang di atas kepalanya, dan mereka berputar selama beberapa hari untuk menghilang. Suwa! Ketika delapan bayangan naga menghilang dan cahaya warna-warni menyatu, Jitiansing menyelesaikan kultifasinya. Dia membuka matanya dan matanya seperti dua petir, yang akan berfluktuasi akibat distorsi ruang waktu. Dia mendominasi dan suci, dan butuh beberapa saat untuk masuk ke dalam tubuhnya. Jitiansing berbisik pada dirinya sendiri, bersemangat dan penuh harapan. Sesaat kemudian, dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya telah ditutup selama dua hari. Bertahun-tahun, saya telah berhasil menembus delapan level, seharusnya setengah bulan bagi dunia luar. Tentunya, Luca Linsue dan Jin Zuo-si harus pulih hingga 78%. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat Yunyao, Jike, Bai Long dan Zen Hong sedang berlatih. Bahkan Ji Wushuang sedang berkonsentrasi berlatih. Saat ini, dia telah berhasil menembus alam dewa dan raja, dan mencapai tingkat dewa dan raja. Dia diajar oleh Yunyao dan Jike ketika dia masih muda, dan dia tahu pentingnya mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Saat ini, dia sedang mengkonsolidasikan fondasi Sinto dan mengumpulkan kekuatan. Melihat pemandangan ini, Jitiansing menganggupkan kepalanya dengan puas, dan matanya kembali memerah. Zen Hong telah berlatih selama dua tahun, dan lukanya telah sembuh. Dia sekarang berada pada titik kritis di lima tingkat negara bagian Senjun. Jika di masa lalu, kekuatan darahnya belum diilhami, dan kecerdasan alaminya saja tidak cukup. Kalaupun dampaknya ratusan kali lipat, belum tentu berhasil. Tapi sekarang berbeda, dia hanya mengalami kemacetan tujuh kali dan akan berhasil. Melihat terobosannya tanpa ketegangan apapun, Jitiansing merasa lega dan meninggalkan pagoda. Suwa! Dengan kilatan cahaya putih, Jitiansing kembali ke gua. Di gua yang gelap dan sunyi, kapal perang Lin Sue melayang di udara. Jitiansing memasuki Senjian dan bergegas ke ruang konferensi. Saya melihat Lin Sue telah pulih dari cederanya dan telah menyelesaikan latihannya. Dia sedang duduk di aula dengan mata tertutup. Menyadari kedatangan Jitiansing, dia membuka matanya dan menyapa. Tiansing, kamu sudah tutup, eh. Sial, ini baru setengah bulan. Kenapa kamu semakin kuat? Kekuatan dua baris kejutan Lin Ji hanyalah dua baris kejutan. Meskipun dia tidak bisa melihat detail Jitiansing, dia hanya merasa mendalam. Tapi dia bisa merasakan nafas Jitiansing beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, ada promosi yang sangat buruk, sungguh mengerikan. Jitiansing tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan kaget, aku sudah mengenalmu begitu lama, bukankah kamu sudah terbiasa? Lin Sue menatapnya dengan satu mata, tidak bisa berkata-kata, mesum. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, jangan mengumpat. Aku tidak memarahimu, aku memujimu, Lin Sue memutar matanya. Jitiansing terlalu malas untuk bergosip dengannya dan bertanya tentang bisnisnya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kesembuhanmu? Lin Sue berkata dengan malas, ibu saya telah bertanya kepada mereka, mereka hampir pulih. Jika Anda ada hubungannya dengan itu, aku akan membiarkan mereka segera berkumpul. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, jangan berkumpul, biarkan mereka terus berlatih. Saya akan mengendalikan fregat itu, ayo pergi ke selatan. Dengan itu, dia hendak berbalik dan menuju ruang kendali. Lin Sue bangkit dan mengikutinya, memiringkan kepalanya dan bertanya, sepertinya kamu bertekad untuk pergi ke kota Raja dan membunuh Pangeran Lian dan Raja Api yang marah. Jitiansing terus berjalan dan tidak menoleh ke belakang. Bahkan Sang Pangeran harus dibunuh. Ada pun Raja Api yang marah. Itu tergantung pada apakah dia ingin mati. Lin Sue mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Hei, aku suka kekuatan dominanmu. Awalnya kamu cukup kuat, sekarang kekuatannya telah ditingkatkan. Sepertinya kamu bisa berjalan melintasi kekaisaran api besar, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jitiansing melangkah ke ruang kendali, melambaikan tangannya untuk memulai susunan dewa dan mulai mengendalikan Senchuan. Saat dia memanipulasi kapal perang, dia berkata dengan tenang, ini tidak akurat. Ini tidak dapat dibatasi pada kekaisaran Dayan. Anda harus melihat seluruh wilayah Tianbei. Tepatnya, saya tidak terkalahkan. Di Kerajaan Tuhan, tubuh Lin Sue menjadi kaku dan memutar matanya dengan liar. Nak, apakah kamu tidak mengerti alasannya? Orang lain memuji Anda, Anda harus rendah hati, agar orang lain memuji Anda di kemudian hari. Sungguh menjijikkan bersikap terus terang dan sombong seperti Anda. Ji! Tiansing menoleh dan menatapnya dengan senyum masam, kamu membencinya. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku, dan kamu membuatku takut. Kapan aku menyapa aku menyukaimu Lin Sue, seperti kucing yang diinjak-injak ekornya, melompat dan meniup rambutnya. Terlihat galak dan marah di tapi. Pipi kemerahan dan suara tergagap itu tampak sedikit bersalah. Seolah-olah kamu tidak mengatakannya, Ji Tiansing mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi memanipulasi sencuan. Setelah terbang keluar dari gua, dia terbang ke atas langit dengan kecepatan tinggi. Lin Sue memelototinya dengan marah. Melihat bahwa dia tidak menanggapi, dia berhenti mengganggu topik itu. Ada keheningan untuk beberapa saat. Melihat keheningan Ji Tiansing, dia juga sedikit malu. Dia berpura-pura menjadi dengan suara dingin dan berkata, aku akan memberimu kapal perang itu. Saya akan terus berlatih. Jika tidak ada yang penting, aku tidak ingin bertemu denganmu. Baiklah, Ji Tiansing tidak menjawab, dia hanya menjawab, dan perhatiannya terfokus pada berbagai formasi dewa. Sepertinya susunan dewa yang mengendalikan sensu, yang lebih menarik dari apapun. Lin Sue sangat marah bahwa dia menggigit giginya dan menghentakkan kakinya dengan keras, lalu dia berbalik dan pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!